Intro Ayo, sarapan, sarapan Wah, wah, menu sarapan kita pagi ini mewah banget nih Ini emang betul-betul mewah ini Hmm, aromanya emang gode banget, kek Apalagi makanannya, mantap Hehehe, chefnya siapa dulu, chef kita? Emang chefnya siapa, Nek? Chefnya cuci nenek yang paling cantik ini Hehehe Masya Allah, jadi ini semua sarapan menunya Anggi yang bikin? Anggi hebat dong Masya Allah, anaknya mama Rere ini makin pinter deh Udah bisa ngatur menu sarapan, segini mewahnya loh Hehehe Kan yang ngajarin mama Rere juga, Pak Iya deh, kalau gurunya pinter, gurunya juga pasti pinter dong, ya Eh, papa punya hadiah loh buat Anggi Hadiah apa, papa? Tunggu sebentar ya, sebentar Wah, ayo duduk-duk-duk Anggi mau dikasih hadiah apa nih, sama bayu? Hehehe Ini dia nih, hadiah buat ke Anggi Nih Wah Makasih ya, Pak Papa tau aja kalau Anggi suka susu ini Iya dong sayang, kan papa tau suka ada Anggi Warnanya juga papa tau Hehehe Aku kan juga suka susu itu, Pak Hah? Gimana dong nih, Bu? Weh? Hehehe Udah kamu tenang aja, gak usah sedih Papa juga punya hadiah kok buat kak bayu deh Hehehe Makasih ya, Pak Iya dong Kan papa paling tau kalau anak-anak papa suka sekali susu ini Biar sekolahnya makin pada pinter ya Wah, cucu kita makin pinter jadinya kek Alhamdulillah Hehehe Amin, amin Ya udah Restu, kamu jangan lupa cepat urus surat risan kamu Supaya Pak Arya tidak terlalu lama nunggu kesiapan kamu ya Iya, Mama, Mama jangan kayak gitu lah, bawel Mama Ih Lah kok bawel sih? Mama itu cuma mengingatkan aja sama kamu Supaya jangan sampai kamu sudah bersedia Terus kamu nyalalai Ma, aduh gak percaya banget sih sama anaknya Tapi gini loh, Ma Ma Nanti Restu akan samperin Robi nih Akan ngomong sama Robi Terus Restu ke bagian HRD Dan lagi pula kan Sebentar lagi kan Restu udah masuk Dalam waktu 3 bulan kerja di sini, Ma Jadi Restu tuh menyelesaikan masa probation Di sini alias masa percobaan di sini Gitu loh, Ma Iya, iya, ya udah Pokoknya kamu pikirkan aja Jangan sampai Perusahaan di mana kamu bekerja itu merasa kecewa Baru setelah itu kamu jelaskan kepada Pak Arya situasi yang sebenarnya ya Siap, Ibu Herawati Tuh kan kamu selalu gitu deh Mama ini nanya serius kok dibuat guyon sih Lagian sih Mama kalau misalkan ngejelasin sesuatu tuh detail banget Kayak guru SD, Ma Semua di omongin dari A sampai Z Gimana gak pusing anaknya tuh, Ma Iya, iya deh Mama salah Restu, Mama salah Ya Ma, jangan kayak gitu dong Ma Tuh kan Mama merajuk nih ya, Ma Eh siapa juga yang merajuk ya kamu tuh Ini kedengeran kok dari suaranya Ya terus Mama harus gimana dong Ya gimana ya, Ma Kalau sama Restu tuh gimana ya Biasa aja, Ma Chill out, chill out Kalau bahasa kekinian tuh kayak Woles, Ma, woles gitu Jadi slow kayak di pulau dan santai kayak di pantai gitu loh Mama Ah, kayak gak kenal anaknya aja Udah, udah Restu Mama pusing kalau lama-lama bicara sama kamu ya Udah ya sayang, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sini Robi Masa gue resign sih dari sini Warga baru itu, calon istri sirinya Pak Kardun ya Cik? Kardun ngakuinya begitu Pak Sotoni Oh Walah Si Kardun itu sudah seperti Arjuna Istrinya banyak Iya Arjuna, hidung lebar, mukanya lebar Mulutnya juga lebar Cuman bedanya Orang yang Atu ini sering ngelantarin bininya Oh begitu ya Oh iya Cik Kalau gak salah Ini sekarang istri yang keberapa Cik? Kalau gak salah Yang kelima Kalau nih perempuan bener Maksudnya Cik? Iya Cik Iya Cik Ayo sih Gak yakin Ini yang mau itu perempuan Ape Kardun doang Ayo sangsi dah Oh begitu ya Cik? Iya soalnya Ngeliat respon anak perempuannya Maksudnya kayaknya gak suka sama Kardun Iya Cik Saya itu kadang-kadang jadi bingung itu Orang sering ngelantarkan istri Kok masih ada yang suka ya? Itu dia mandamin yang namanya misteri jodoh Iya Cik Jodoh itu gak ada yang tahu Dianal kita ya? Ya gitu Iya mandamin Kalau ini memang rahasia Allah Kalau Allah maunya yang jelek sama yang cantik Itu pasti akan terjadi Kalau yang cantik sama yang super ganteng Itu juga pasti terjadi Dan ada kejadian lagi Yang kaya sama yang miskin Dan lain sebagainya Itu memang sudah gendak Allah Dan ini sudah ketentuan Allah juga Bener Pak Soltoni Iya Ini lagi namenya Misteri Jodoh Oh iya iya Wadah Bi Abi lagi istirahat makan siang ya? Iya Umi Aduh Bi Ya Allah sebenernya Umi tuh pengen banget Telepon Abi dari tadi Cuma Umi takut ganggu Makanya Umi tunggu Abi break makan siang Ya udah sekarang Umi mau cerita apa sih? Ini loh Bi soal Mia Umi tadi udah konfirmasi ke Mba Rere Dan ternyata bener Dulu itu Mia tuh pernah sempet mau deketin Mba Rere Bi Oh iya? Kok Rere gak pernah ngomong sih sama Abi? Ya itu sih kata Mba Rere Makanya Mia itu dipecat kan sama Mba Rere Oh gitu ya? Abi tau gak? Tadi pagi waktu Umi belanja sayur sama Nini Nah tiba-tiba Poromlah itu datengnya sama Mia Ya kan berarti Mia pagi-pagi udah dateng ke rumah yang Poromlah kan Bi? Oh iya? Terus? Aduh iya Bi beneran Tadi itu Umi telepon Poromlah tapi gak bisa-bisa Bi Dan ternyata Poromlah tuh lagi masak berdua sama Mia Ya Umi baru bisa ngomong aja sama Poromlah Waktu Poromlah telepon balik Umi Dan itu juga sebentar banget Umi gak sempet cerita banyak sama Poromlah Soalnya Mia tuh magil-magil Poromlah terus Bi Aduh ya Allah Umi khawatir banget deh Bi Ini Poromlah kan kenal Mia kan dari Umi Eeeh Iya 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 Abi ngerti gimana kekhawatiran Umi Gini aja deh Coba dulu Abi pikirkan Bagaimana caranya atau mencari solusinya Agar keluar dari permasalahan ini Ya Sekarang Abi lagi makan siang sama 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 Rio sama Restu Ya Abi lagi makan siang ya Aduh ya Allah Abi harus tolongin Umi deh Bi Hehehe Abi kok malah ketawa Iya lucu aja sih Soalnya Uminya Abi ini Sampai cemas kayak gitu Mengawatirkan sahabatnya Sampai sampai minta tolong sama Abi Abi bisa aja sih Insya Allah apa yang Umi khawatirin mengenai Poromlah Itu tidak akan terjadi Abi itu kenal baik sama Romlah Dia itu punya prinsip Kalau misalkan ada sesuatu yang menyeleweng Pasti dia akan bersikap dengan tegas Ya Ya juga sih Biya syukur deh Percaya deh Kalau misalkan Romlah saat ini itu bersikap baik sama Mia Itu karena Mia membutuhkan perhatian Nah itu tuh yang dimanipulasi sama Mia Ya kan dia mengambil kesempatan Ya tapi kan Umi Baik atau buruknya sesuatu itu pasti juga kan ketahuan Cepat atau lambat Iya kan Ya lebih baik cepet deh Lebih baik cepet Poromlah tau deh Bi Itu akan lebih baik Iya Abi ngerti ya Nanti masalah ini kita carikan solusi ya Jalan keluarnya ya Soalnya Abi lagi makan siang sama Sama Rio Sama Restu ya Ya udah deh kalau gitu Aduh Bi tolong banget ya Bi Iya sayang Nanti Abi pasti tolongin ya Ya udah kalau gitu ya Bi Assalamualaikum Assalamualaikum